Ketua Komisi Kejaksaan Selamat pagi, Pak Barita kita melihat bahwa kejaksaan sudah bergerak untuk kemudian kita harapkan membersihkan diri kalau memang tidak bersih ya, kita peraduga tak bersalah. Tapi ada jaksa pinangki yang sudah disebut diduga terlibat dan ini akan terus diselidiki. Pertanyaan pertama saya, Komisi Kejaksaan melihat ini niat yang sungguh-sungguh bahwa akan cari tahu apakah keterlibatan pinangki sejauh apa. Lalu juga siapa saja yang terlibat selain pinangki atau memang ini sekedar untuk memenuhi harapan atau ekspektasi masyarakat saja. Bagaimana Pak Barita? Ya, saya kira yang pertama dulu dengan segera ditetapkannya oknum jaksa P ini ke tahap penyidikan dan langsung ditetapkan tersangka dan ditahan, pertama tentu yang kita lihat itu ada keseriusan. Yang kedua tentu kita juga harus memastikan melakukan pengawasan agar prosesnya berjalan dengan fair, objektif, dan independen. Jadi semua hal yang berkaitan dengan oknum jaksa P itu harus diusut, dibongkar semua untuk membuktikan bahwa memang kejaksaan punya kepentingan untuk membersihkan dirinya sebagai pendegak hukum yang dapat dipercaya. Oke, pertanyaannya adalah apakah memang kalau sampai ada proses membersihkan diri ini secara peraturan perundang-undangan memang harus disampaikan kepada masyarakat atau ya sudah ujungnya saja, hasilnya saja. Seperti apa Pak Barita? Ya ini kan berkaitan dengan public trust, Bung Leo. Public trust itu sangat penting, sebab apapun yang dikerjakan, kalau tidak ada public trust itu untuk siapa? Itu akan dilihat secara negatif atau sinis. Nah, public trust itu menjadi modal utama bagi institusi penegak hukum, khususnya kejaksaan, untuk membuktikan dirinya dapat dipercaya melalui proses penegakan hukum termasuk tindakan tegas kepada oknum jaksa yang melanggar, itu juga untuk melindungi para jaksa yang berdedikasi, yang punya integritas. Jadi, berani keras kepada diri sendiri, berani jujur kepada diri sendiri, itu menjadi salah satu unsur penting dari public trust. Public trust ini tidak boleh terjun bebas, Bung Leo. Karena inilah modal utama agar lembaga ini dipercaya oleh publik sebagai penegak hukum yang kredibilitasnya tinggi. Jadi prosesnya itu sendiri harus disampaikan kepada masyarakat atau memang tidak harus? Ujungnya saja yang perlu disampaikan? Saya kira dalam membangun public trust itu prosesnya harus diberitahukan. Tentu dalam batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, apa hal yang boleh disampaikan, dan tentu juga hasilnya. Jadi dua itu sama pentingnya. Sebab kalau hasil tanpa proses, orang akan menduga-duga. Dalam situasi seperti sekarang, keterbukaan, sense of crisis, membuktikan bahwa kami berani terbuka, melibatkan independensi yang bisa melakukan itu dipercaya, itu sangat penting, Bung Leo. Kepolisian itu sudah akan mengundang KPK untuk masuk juga membantu, mensupervisi proses penyidikan ini. Kejaksaan perlu melakukan itu atau cukup kejaksaan agung saja sendiri yang memeriksa dirinya sendiri, Pak Barita? Ya, kembali ke soal tadi, public trust kan. Sekarang kan oknum yang melanggar itu adalah oknum jaksa. Di Polri juga demikian. Nah, jadi kan apa yang dianggap oleh publik, kalau dia jaksa, diperiksa oleh institusi, kan ada yang distras yang tinggi. Oleh sebab itulah koordinasi, khususnya supervisi atau melibatkan lembaga yang kredibel, ya seperti KPK, itu akan membuktikan hasil yang dilakukan kemudian dalam proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Itu untuk membuktikan bahwa kami terbuka untuk membangun public trust tadi. Sebab ini sangat emergensi sekarang, Bung Leo. Iya. Pertanyaan terakhir, Anda sebagai Ketua Komisi Kejaksaan, Pak Barita, melihat ini akan benar-benar bersih sebersih-bersihnya atau akan bersih yang terlokalisir di seorang oknum jaksa P ini? Ya, kita harapkan ini harus dilakukan pengawasan juga oleh media, oleh publik ya, agar prosesnya itu berjalan secara transparan, objektif, dan independen. Seperti juga ini bukan tidak ada dasarnya, pedoman peranan jaksa internasional itu juga disebutkan apabila ada pelanggaran, maka itu harus melibatkan independen dan objektif. Independen maksudnya apa? Kredibilitasnya dapat dipercaya, lalu fair maksudnya apa? Dilakukan melalui proses yang adil. Nah, dua hal ini menjadi standar penting dalam penanganan kasus ini, sehingga semua yang terlibat dalam kasus ini diungkap dan membuktikan itu supaya dapat dipercaya masyarakat. Saya kira keterlibatan lembaga yang kredibilitasnya diakui di publik itu sangat diperlukan. Baik, kita tunggu sama-sama nanti kelanjutannya seperti apa. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanyutak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Barita. Itu pertanyaan masyarakat Bang, ketika melihat sejarah dari banyak lembaga pendegak hukum, umumnya itu tidak sampai ke ujung, sampai masyarakat lupa. Dan umumnya itu hanya oknum yang sudah disebutkan saja, tidak lagi ke yang lain-lain. Ini bakal begitu nggak? Ya, potensi seperti itu tentu saja ada. Misalnya kalau dalam konteks Kejaksaan Agung, Jaksaan Agung kan sempat bikin pendoman nomor 7 itu ya. Ya, itu kan dekat sekali dengan penyidikan kasus Joko Chandra kan begitu. Kebetulan Bang. Ya, banyak yang curiga. Media Indonesia kemarin menulis di beritanya, ya curiga ada sesuatu di situ. Mengapa ketika sedang ramai kasus Joko Chandra, ya polisi sudah menjadikan beberapa orang tersangka begitu. Nah, Kejaksaan tiba-tiba membuat pendoman, tanggalnya kan 6 Agustus. Isinya apa sih? Ya, kalau mau memeriksa Jaksa, itu harus izin Jaksa Agung dulu begitu. Dari pihak lain maksudnya? Ya, dari pihak lain juga. Dari pihak lain begitu kan. Nah, jadi padahal keputusan MK itu kan semua sama di muka hukum. Tidak ada, tidak perlu izin artinya kan begitu termasuk penegah hukum. Nah, dari situ sebetulnya kan kita juga bertanya-tanya sejauh mana keseriusan, kejaksaan untuk mengusut orangnya sendiri yang diduga kuat. Waktu itu kan nama Pinangki sudah disebut-sebut. Ya, sebelum nama Agustus itu juga kan sudah muncul namanya begitu kan. Nah, jadi ini meragukan. Tetapi memang ini ada kabar baiknya. Ternyata itu dicabut pendoman itu kan. Dan kemudian dicabut dan kemarin Pinangki jadi tersangka begitu kan. Dan ditahan. Nah, ini ada harapan sebetulnya. Ada harapan bahwa dan kemudian Jaksa Agung kemarin bicara juga. Kita akan mengusut juga yang lain katanya begitu. Pertanyaannya adalah apakah memang cukup sapu sendiri atau sapu harus dipinjam dari tempat lain. Kita bahas di bagian berikut dan menurut saya tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman sebelum kita bicarakan lebih jauh bagaimana pakai sapu yang mana begitu. Kita akan coba dengarkan dulu pendapat masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra selamat pagi Bu. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Usman Kamsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Indra, bagaimana bersih-bersih kejaksaan menurut Ibu? Iya, alhamdulillah Pinangki sudah ditahan. Itu karena laporan dari Marki juga ya. Dan kejaksaan menerima. Dan Pinangki ini hanya baru dituduh tentang surat palsu dan gratifikasi red notice. Mudah-mudahan Pinangki ini bisa jadi tokoh kunci. Karena ibarat pakaian ya. Desainernya ini Pinangki. Dan penjahitnya, pelaksana lapangannya Anita Polofaking itu. Nah, yang sekarang harus kita sasar adalah siapa pemesannya. Pemesannya sudah ketahuan di Duka Joko Chandra, Bu. Itu pemesan surat palsu dan gratifikasi itu. Nah, yang pemesan Pinangki melakukan itu. Begitu. Bukan Joko Chandra-nya. Tapi kan Bu Indra, mungkin saja Jaksa P ini melakukan sendiri. Betul-betul kan mungkin saja, Bu. Tidak perlu ada oknum di kejaksaan yang lain, ikut terlibat. Bisa kan Bu Indra? Mungkin juga dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat lagi ke belakangnya. 546 miliar loh yang dirugikan oleh Joko Chandra itu. Kemana itu larinya? Kemudian dia bisa lari, nah Pinangki ini sekarang baru kelihatan. Tapi mungkin juga Pinangki sendiri mungkin. Mangkanya kalau Polri itu terbuka, kenapa kejaksaan juga tidak terbuka? Kalau KPK bisa mentuk. Ya, jadi jangan berhenti di Pinangki. Baik. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada Pak Adi di Bogor. Masih di Jawa Barat juga. Pak Adi, selamat pagi. Pagi. Pagi, halo. Ya, selamat pagi Pak Adi. Silahkan Pak, pendapat Anda. Bersih-bersih kejaksaan. Bagaimana Pak? Baik. Maksudnya Bu Indra mungkin tadi memang atasan langsungnya. Kalau di Polri kan sudah atasan langsung maupun atasan 2 level di atasnya sampai bintang 2. Nah, Pinangki ini kan kalau saya lihat mungkin selevel kompol kalau di Polri kan, Kasubat. Nah, atasan langsungnya kan lalai. Atau bahkan 2 tingkat. 2 tingkat aja nggak sampai bintang 1. Kalau saya lihat kan baru agak kombis gitu. Jadi, minimal atasan langsungnya lalai. Terus, saya lebih melihat ini bukan hanya sapunya. Mau pakai sapu lidi, sapu yang mencong-mencong apapun. Saling-salingnya tetap ada yang bisa disapu. Nah, tapi tukang sapunya ini yang penting. Jadi, saya lihat kan di Polri sudah sampai 2 tingkat. Bahkan atasan 3 langsung. Nah, di kejasaan atasan langsungnya belum kelihatan. Nah, di kehakiman MA ataupun di Kenen Kumham yang imigrasi itu juga belum kelihatan. Itu persisifnya atau penyelidikan internal. Nah, media ini bisa bantu seperti seniornya Anita, seniornya kejari jaksa gitu kan. Yang diajak Anita, yang mengajak Anita ke sana itu siapa gitu. Itu perlu dibuka jelas. Itu ya nggak mungkin sendiri. Memang jaksa ataupun siapapun nggak mungkin sendiri gitu. Ini pasti satu alumni atau kan satu perguruan. Kan itu dosen si jaksa. Baik, terima kasih Pak Adi di Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Adi ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, masih Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Lianar, Bang Nusman. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan, Pak. Pendapat Anda, Pak. Iya. Iya. Bila bersih-bersih di kejaksaan dilakukan dengan diri sendiri, itu namanya jeruk makan jeruk ya. Jadi harus bersih-bersih pakai superpel kalau perlu ya, superpel dari KPK. Kemudian ini Pinangki ini eselon 4 ya, saya orang mantan PNS. Biasanya kerja atas memo eselon 3 atau 2 atau bahkan 1. Nah, Pak Pinangki kerja sendiri. Jadi tidak mungkin, jadi jangan berhenti sampai di dia. Dan aneh ya, ujuk-ujuk pedoman nomor 7 muncul dan ditarik kembali karena dikritisi. Nah, ini harus dicari tahu kenapa ditarik kembali dan kenapa dikeluarkan. Ini harus benar nih, kualiti bimobil lo harus ditegakkan. Jangan masak Pinangki mau diperiksa, harus diizin gitu loh. Udah kayak DPR juga, jadi lama-lama ini nggak benar ini kalau begitu. Kemudian saya saran, KPK harus diikut sertakan. Seperti di kepolisian juga, jangan berhenti di Pinangki dan di bintang 1. Kalau penegak hukum bersalah, harus dihukum berat. Terakhir, saya mohon supaya diusut dana yang 5 ribu dolar itu kalau betul ada. Tidak, mengalirnya kemana saja, mudah kok mengutusnya itu kalau memang mau. Diragukan kalau itu hanya berhenti di Pinangki. Begitu loh, Bung Leonard. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitongan di Bukasi Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Edward di Curup Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Bung Usman. Selamat pagi, Pak. Silahkan, Pak. Walaupun sempat membuat blunder kejagungnya dengan memunculkan surah edaran nomor 7, kejagung itu nggak sadar. Ada keputusan Presiden bahwa Menko itu bisa memveto bawahan-bawahan yang dikoordinasikannya. Itu mungkin. Nah, tapi seperti kata Pak Ondo itu perlu diusut. Ada apa niat baik? Ini jangan menghilangkan terasaranya. Tetapi kita harus ingat, kasus ini 2009 sudah berganti berapa kejagung, berapa ganti Kapolri, berapa ganti Menkoam, dan sudah berganti Presiden. Ini kasus ini agak berat. Ini mereka, dia berani masuk ke Indonesia, Joko Chandrayan. Dia sudah yakin aman, sudah diatur segala-galanya dengan siapa ini playmaker-nya ini. Kok bisa? Kalau pinang kita di S-Lon 4, nggak mungkin, Pak. Bukan di Kation Maker. Dia mungkin cuma jadi arus ada yang lain. Pasti ada yang besar di belakang. Ini kan sudah diatur sedemikian rupa, bisa kekejaksaan dengan aman, bisa kekeluarahan dengan aman, bisa keimigrasi dengan aman. Ini sudah diatur. Cuma Tuhan berkendak lain, itu aja. Tuhan masih sayang dengan bangsa Indonesia, sehingga ini terbongkar. Nah, inilah momen yang terbaik bagi Jaksa Agung. Jaksa Agung ingat bahwa Resapel tidak akan lama. Kalau memang tidak benar, saya yakin. Ini Presiden sudah lihat-lihat, ini nggak punya integritas. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu. Selamat pagi, Pak. Para pemirsa, mau apresiasi, tapi berharap banyak ini dari proses bersih-bersih kejaksaan. Bagaimana, Bang? Ya, saya kira ada dua harapannya. Ya, nomor satu itu, ya, mereka mengatakan bahwa Jaksa Pinang ini tidak bekerja sendiri. Artinya tidak terlibat sendiri, begitu. Dan memang Maki sendiri itu kan sudah mengatakan bahwa ada petinggi kejaksaan agung yang menghubungi Joko Chandra pada tanggal 29 Juni, begitu. Nah, ini kan perlu diselidiki, ini. Siapa diadaan pasti tahu. Pasti tahu, nah gitu ya. Yang kedua, para penelpon tadi menginginkan lembaga lain dilibatkan dalam hal ini KPK. Kira-kira seperti itulah. Dan saya kira sesuai dengan apa yang disampaikan di editorial. Pertanyaannya adalah apakah kemudian bisa benar-benar bersih meskipun kita pinjam sapu KPK? Karena tadi seperti Pak Ondo, Pak Siapa yang mengatakan, yang penting tukang sapunya berani tidak membersihkan. Tanpa lagi kemudian, kalau kemudian semangat korsa dari kejaksaan dalam hal ini begitu kuat. Tapi kita harus bahas selepas itu dan bisa tetap bersama kami, editorial media Indonesia. Saya segera kembali. Terima kasih, Pak. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Bang Usman, memang dalam penyidikan ini asas praduga tak bersalah harus dikedepankan terus. Dan saya terus terang berpikir positif, saya yakin betul bahwa kejaksaan agung juga tidak mau kalau kasus ini kemudian menjadi beban. Mereka pasti ingin membersihkan diri dan sebersih-bersihnya. Nah pertanyaannya adalah kalau kemudian menganggap kejaksaan tidak perlu KPK masuk, kita bisa berharap seperti itu tidak kepada kejaksaan? Iya, nomor satu tentu saja kita berharap itu. Di editorial juga dikatakan, kita berharap bahwa kejaksaan betul-betul mengusut perkara ini sampai tuntas. Ya tetapi kita juga kan boleh melihat ke belakang. Ya berbagai kasus yang tadi sudah Anda sampaikan. Di berbagai instansi penegak hukum itu banyak yang mentok. Sampai di tingkat operator. Tadi sudah dikatakan oleh banyak penelpon kita bahwa Pinangki ini jangan-jangan cuma orang pemesan lah kira-kira seperti itu ya. Orang yang dipesan untuk melakukan sesuatu ada pemesannya. Menurut istilah Bu Indra. Ya kalau menurut istilah Pak Ondo, kemudian juga Pak siapa tadi dari Bengkulu itu. Pak Eduard itu operator lah kira-kira seperti itu. Ya tidak mungkin dia bekerja sendiri. Nah ini yang kita khawatirkan hanya berhenti di level Pinangki ini begitu kan. Nah dengan begitu maka kita mendesak ya kejaksaan KPK untuk atau kejaksaan melibatkan KPK. Memang betul sapu itu juga kan tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Kan itu hanya persoalan istilah saja begitu loh. Tukang sapu itu penting. Ya pasti yang menggerakkan sapu pertama-tama ya tukang sapu yang ada di tempat sapu itu kan begitu. Iya kan. Nah sekarang kita ingin bahwa mau tukang sapunya maupun yang sapunya itu kalau bisa dari tempat apa dari KPK begitu. Ya istilahnya sapu itu kan bendanya. Proses penegakan hukumnya. Ada penegak hukumnya kan begitu. Dan dua ini kan harus bekerja sama kalau harus digunakan kan begitu. Kalau tidak ya tidak bekerja juga. Pertanyaannya Bang kalau misalnya kejaksaan mengikuti langkah Polri untuk melibatkan KPK ke dalam. Apakah benar-benar KPK itu bisa leluasa untuk mencari tahu membersihkan sebersih-bersihnya? Karena konon kan ada yang namanya semangat COPS atau esprit de COPS itu. Iya saya kira tidak seperti itu karena paling tidak ada pembedaan-pembedaan COPS tadi itu. Yang satu COPS kejaksaan, satu COPS kepolisian, satu lagi COPS KPK. Dan KPK kan kita lihat sudah banyak menangkap jaksa, menjadikan polisi tersangka, menjadikan pengacara tersangka, anggota DPR tersangka. Jadi KPK ini relatif ya, kita lebih percaya kepada KPK begitu. Berdasarkan rekam jejak sebelumnya. Berdasarkan rekam jejak sebelumnya. Nah sementara kalau di instansi di dalamnya ya justru semangat COPS itu ada di dalam itu. Begitu kan yang kita khawatirkan sehingga menutup-nutupi, tidak transparan, mengorbankan, katakanlah seperti itu. Ini kasus kan sudah lama ya, tadi salah satu pemirsa mengatakan ini sudah, ini kasus berat, Pak Edward mengatakan ini kasus berat karena sudah lama, kemudian melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pejabat atau oknum pejabat. Berarti kita bisa berharap tidak ini benar-benar dalam hal ini kejaksaan yang bisa bersih? Iya saya kira dalam konteks ini mestinya bisa ya, mestinya bisa. Nah salah satu, sebetulnya sekali lagi, kita sebenarnya kepingin percaya dengan kejaksaan agung begitu. Tetapi keluarnya perdomaan itu saja kita sudah mulai curiga kan begitu. Ada pertanyaan besar ya? Ada pertanyaan besar. Kalaupun itu dibatalkan ya mungkin karena desakan publik juga kan begitu. Nah kemudian ditangkap. Nah ini kan kita tetap mendorong lah transparansi dan salah satu yang menjamin transparansi itu adalah dengan melibatkan KPK. Ini kan sudah kita sampaikan di editorial beberapa waktu lalu begitu kan. Kalau melihat kasus pelariannya saja memakan sekian puluh atau belasan tahun Bang. Apakah kasus yang ini mencari tahu oknum-oknum yang membantu Joko Chandra ini kita bisa harapkan bisa dalam waktu yang singkat kita tahu atau jangan-jangan ya biarlah waktu berlalu dan biarlah kita mulai lupa ada kasus lain nanti di depan dan akhirnya ya sudah semuanya damai. Ya begini saja ini prioritas dulu kasus yang sekarang ini kenapa Joko Chandra bisa masuk ke Indonesia secara leluasa kan begitu itu dulu kan ini sudah kelihatan ada polisi ada pengacara ada jaksa kan begitu itu dulu. Ya kalau yang lain-lain nanti bisa kita periksa dari Joko Chandra-nya. Joko Chandra kan akan dijadikan sudah dijadikan tersangka akan begitu dalam kasus pelariannya. Nah ini bisa dicari tahu lagi dari Joko Chandra begitu loh. Syukur-syukur dia mau bicara. Tapi kita berharap betul bahwa kejaksaan ini juga bisa membersihkan dirinya. Betul ya. Kita harapkan itu terjadi dan kita akan kawal sama-sama Bang Usman Kansong. Terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa sesungguhnya bersih-bersih diri memang mudah diucapkan tapi sangat susah untuk dilakukan. Tidak hanya butuh komitmen kuat tapi juga konsistensi dan persistensi agar upaya bersih-bersih diri itu tidak malah berbelok menjadi ajang bela diri atau bahkan sekedar melindungi korupsi. Bersih-bersih tidak boleh tanggung. Kalau sapu sendiri tidak mampu, mengapa tidak pakai sapu lain yang lebih layak dan dikenal lebih bersih. Kejaksaan mestinya sudah tahu soal itu masalahnya hanya ada pada kemauan dan kerelaan. Kita dukung kejaksaan untuk membersihkan dirinya. Saya Leonardo Samosil, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Terima kasih sudah menonton!